hai 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 kembali lagi di usapsur channel di video kali ini kita bakal nge-review sebuah atau kombinasi shader dan tekstur lagi cuy wadah udah karena kalian minta Bang kombinasiin shader dan tekstur ini dong Bang Oke kita bakal coba kombinasiin lagi cuy nah sebenarnya itu ada dua orang yang sering request yang dia mungkin tahu banyaklah tentang resuspek arti X ini nah ini untuk tekstur ini dia tuh ada dua tipe yaitu untuk arti X sama Minecraft pe jadi kan kalian bilang buang rtx terus buang pe sekali-kali nah kan gua buat di video itu ada untuk pe ada untuk arti X atau ray tracing lah dan ada untuk Java Edition ya di dalam satu video itu ada tiga sekaligus model Minecraft gitu loh nah disini kita bakal coba bahas DPA dulu untuk tekstur ini let's go Oke tapi sebelum masuk ke videonya jangan skip dulu Bang bakalan ngasih toko kalian untuk kalian yang pengen beli Minecraft harganya murah-murah banget kalian bisa langsung cek aja Instagramnya HHCR underscore skar disitu harganya murah-murah banget sumpah nggak bohong MCP itu aja harganya 20.000 kalian bisa pakai seumur hidup desi hanya untuk MCP dan ini nggak bakalan banyak orang yang pakai gitu ya dan juga di HCR itu juga disediakan Minecraft java juga Minecraft win 10 gitu ya atau bisa kalian bilang Minecraft bedrock Edition ini terserah lah pokoknya itu ada di at HCR underscore skaranya itu rims juga ada guys kemudian udah ada desain untuk Minecraft atau YouTube kalian juga ada guys ya seperti minor YouTube profile YouTube kemudian render Minecraft render gfx dan juga yang lain-lain terserah ada di at HCR underscore dan harganya terjangka untuk listnya kalian bisa tanya aja langsung ke HCR underscore dan ownernya cewek udah itu aja nah bikin topik untuk tekstur dan shader yang pertama adalah Marcel masuk non-artis 128x kenapa gue pakai yang 108x karena ini yang paling ringan dari tiga tipis 128 256x sama 512 dan size-nya itu di atas 100 MB yang 256x kalau nggak salah itu itu sekitar 200 MB atau 100 lebih lah kalau nggak salah gua cuy kalau 512 itu kalau sekitar 500 MB gitu wih berat banget bos nah disini gua gabungin dengan Vexy shader yang versi 2 ya ini versi berapa bang oke ini versi Z aja ya cuy nah jadi ya enggak apa-apa lah ini gua pakai Vexy yang versi Z atau Vexy versi 1 ya kan cuy ada dua sebenarnya aku pengen pakaian versi 2 cuman ke download ini ya ampun oke deh yang ini aja enggak papa soalnya udah bagus juga cuy untuk ini untuk Vexy ini linknya itu udah tidak ada ya cuy ini gua ngambil dari reeling dan untuk videonya mungkin enggak ada untuk Vexy ini kalian bisa cari sendiri aja untuk linknya enggak gua taruh di website karena enggak ada lagi ini aja gua cari yang reeling soalnya dari kreatornya sendiri udah hapus karena cuman ada versi 3 soalnya untuk tekstur ini lebih cocok menurut gua pakai versi 2 atau Vexy versi 1 aja tuh Vexy versi Z gini cuy nah kalau kalian pengen cari Vexy yang ini kalian bisa cari aja di Chrome Vexy nanti ada yang dibawah pokoknya yang selain mcpdl atau websitenya itu agak aneh-aneh nah itu bakalan ada reelingnya gua malah ngajarin dari video soalnya enggak ada lagi cuy nah kalau kalian pengen nyari cari aja sendiri di Chrome pokoknya Oke disini kan udah ada tekstur sederhana langsung saja kita masuk ke videonya let's go untuk teksur ini gua bilang sekali lagi ini bisa di HP ya jadi ada dua tipe ada untuk arti X atau ride racing yang bisa di PC atau laptop dan ada juga di HP gitu ini gua pakai yang di HP dengan resolusi 128x yang enggak terlalu berat gitu kan disini sudah masuk dan kita bakal coba lihat untuk teksturnya guys dan disinilah tembentuknya gitu lumayan bagus nah untuk tekstur ini menurut gua itu kayak gimana kayak Patrick cuman ada realism realismnya gitu cuy nah lebih sekilas dia tuh 11 12 kayak Patrick di sini bentar kita cari untuk weaponnya tuh oh atau nanti aja kita cek ya Nah untuk skill kayak gini menurut gua juga kayak ya 11 12 kayak realism tapi nanti kalau misalnya itu kayak Patrick juga udah cek cek juga dan untuk seder ini yang diseder ini kan ada oke sampai dimana kita tadi guys sorry gua skip ya karena tadi ada suara entah kalau gua lanjut record nanti bakalan ada suara emak-emak gitu jadi gua tunggu dulu dan dia lama tadi tuh agak udah males gitu udah enggak pengen record lagi ya tapi udah hilang gitu kan Nah kita bakal lanjut lagi untuk untuk review segera teksturnya tadi sampai dimana dah kita udah bahas tekstur kita bahas shader tadi kan nah disini tadi kan untuk shadernya ini tuh ada kabutnya cuy sebenarnya tuh kalau untuk versi 2 tuh lebih kuning kalau untuk versi yang versi 1 atau versi biasa itu bakalan ya agak ada hijau-hijaunya lebih kuning atau lebih cerah di versi kedua gitu cuy nah kalau kalian pengen yang cerah mending kalian download ya versi 2 aja cuy enggak ada di deskripsi ataupun di website karena tidak tersedia lagi linknya untuk linknya krim saya cari sendiri di Google oke nah disini sekilas shader dan teksturnya cuy kalau misalnya aja udah lumayan bagus dan menurut gua juga mirip arti eksturnya tracing enggak Bang lumayan mirip ya Coy nah dari pencahayaannya tuh lumayan mirip tuh nah nanti kita bukti sebenarnya enggak bisa buktiin nih soalnya untuk tekstur mazhoop ini tuh enggak gua bahas karena ini kita bakalan coba beda-beda tekstur nah mungkin di next video kita bakalan coba bandingkan mazhoop xfaxi dengan mazhoop yang ada di ray tracing itu kalau gua lihat kemarin pencahayaan itu agak mirip segi fiturnya emang jauh beda sih tapi di segi pencahayaan worldnya itu udah mirip nah disini kita lo saja untuk review teksturnya cuy ya nah ini tuh shadernya lumayan bagus ya seder ini tuh di dari 21.16 kalau nggak salah ada sekarang udah ada versi tiga untuk versinya tiga itu agak orang orang gitu dan gua kur agak kurang suka ya mungkin kalian suka untuk shader pencahayaan orang orang gitu lebih suka kayak gini kabut-kabut tapi ada warna kuning-kuningnya gitu nah disini teksturnya itu apa aja bang kita lihat dulu bang ini adalah tekstur yang paling rendah hatunya 128x jadi lebih halus lagi ada tiga tipe untuk tekstur ini nanti di deskripsi kalian cari aja yang non-RTX nah kalian pilih itu ada V128 256 dan 512 kalau nggak salah tadi gua sebut dah gua gua lupa aman maaf nunggu ibu-ibu rumpi terlama bedah ya kali gua review ada ibu-ibu rumpi bunyi ibu-ibu rumpi cuy kan nggak bagus gitu kan kayak apa ya gitu nah disini kita bakal coba lihat untuk apa tools-toolsnya atau senjata-senjatanya tuh ini dia tuh lebih kayak Patrick cuy nah disini kita bakalan coba lihat di ini apa tuh itu kayak medieval medieval gitu nah ini aja coba tuh kayak purba gitu cuy nah dia ini menurut gua adalah teksturnya adalah semacam gabungan antara Patrick dengan realisme ada segi medieval dan realistiknya tuh dapat banget ada di tekstur ini dan juga tekstur ini tuh gratis free aja sampai 512 itu free mantap bedah tunggu apalagi silahkan download dan support kreatornya mungkin di WhatsApp gua kasih video kreatornya aja karena ya kalian bisa lihat aja itu untuk kalau retracingnya tuh kayak gitu soalnya di kreatornya itu review yang ray tracing gitu dah pokoknya nah disini teksturnya tuh segini skill sih sangat-sangat mantap dari udah malam karena kita bahas tekstur aja jadi kita lihat aja ini masih bisa terlihat sih meneksi ini sangat-sangat sangat-sangat mantep udah berapa kali gua ngomong dan disini juga ada tuh update 1317 ya atau 18 lah 17 lah nah tuh semuanya di teksturin sangat mantap sekali pantesan agak berat di sini untuk bulan Oh ini bulan dari teksturnya atau bulan dari efeksi kalau nggak salah saya izi kemarin enggak ada bulan ke beginian cuy ini Jupiter apa apa gimana Mars cuy waduh bulan kita dari planet Mars gitu nah disini gak bisa lihat untuk teksturnya lumayan bagus sekali tuh mantap sekali ini untuk kayu-kayunya untuk kayunya nih lebih ke medieval sama di pintu-pintunya juga tuh tuh sangat-sangat mezing dia akan dan disini karena tidak terlihat kita TMD lagi ternyata tidak bisa cuy untuk live-nya gelap sekali kita TMD dulu let's go ini suara motor Bang enggak bodo amat malas gue skip oke di sini kalau bisa lihat untuk teksturnya dari Azalea tekstur ekstur ini dan ini udah gua kayak gimana ya ada tuh tekstur azeps mirip-mirip tapi beda nih ini sini beda cuman agak mirip dari tekstur ininya daudah daunannya Coba ini lebih berantahkan dan lebih real kalau azep itu lebih teratur untuk di daunannya ini agak beda tuh sekilas kayak begini sangat mantap sekali tunggu apalagi silahkan cd-deskripsi dan download Oke kita bakal lanjut untuk tekstur kedua nah tekstur kedua ini baru ray tracing Nah kalau kalian menanya-nanya lagi Bang tekstur kedua bisa nggak di MCPA bisa sih jadi soalnya ini adalah tekstur MCPA yang gua coba di Minecraft ray tracing itu oke dalam saja let's go oke gua udah masuk ke Minecraft win 10 nya atau Minecraft bedrock atau segala macemnya atau Minecraft PC terserah anda nah disini kita bakal coba lihat untuk tekstur dan shadernya tuh apa sih nanti teksturnya itu adalah RTX new update tekstur ini bisa di MCPA juga ya suatu di HP bisa juga karena gua udah nyobain kemarin dan juga ini emang khusus di HP gua nyobain aja pakai pure vanilla RTX atau mod untuk ray tracing itu langsung saja kita coba let's go oke guys gua udah masuk ke map nya sebenarnya video ini adalah video sehari setelah gua nge-record yang tadi cuy nah disini ada kendalanya entah kenapa ya di PC warnet ini tadi foreclose terus waduh udah foreclose kan udah bisa rekamannya pula error sih waduh sumpah nih kok kayak kesel gituin akhirnya mau besoknya tuh besoknya gua kembali warnet tersintai ini dan akhirnya bisa nah jadi ada beberapa kendala yang pertama yang kemarin itu kan dari emak-emak rumpi sampai PC warnet ngeror nggak jelas gitu rekamannya tiba-tiba nggak bisa rekam cuy oke dari sini kita bakal coba lihat untuk tekstur ini ya tekstur ini udah pernah gua review di MCPA nah tekstur ini gua bilang sekali lagi bisa di MCPA tapi gua bakalan cobain pakai ray tracing kayak bagaimana nih Bang tunggu Bang ini hujan Bang oke di sini untuk teks koduduh kuduh oh iya cuy nah disini untuk tekstur atau tools-tools kayak senjata kapak atau segala macamnya itu bakalan ngebug di ray tracing gue kalau kalian pakai ray tracing kalau misalkan akal ada PC atau laptop yang ada ray tracingnya atau pengen nyobain pakai ray tracing di tekstur ini tekstur kayak senjata semacam pedang kapak fixx atau segala macamnya itu dihapus dulu ya cuy supaya tidak begini tuh kayak gimana gua nggak tahu apakah karena karena ramnya kurang jadi begitu ya kan oke di sini untuk teksturnya agak berbeda daripada kalau gua pakai yang seder kemarin itu untuk yang ininya untuk daunan atau grass nya itu agak berbeda block grass dengan grass ini itu warnanya berbeda ya cuy kalau di grass itu lebih terang dan di block grass itu agak gelap kalau di ray tracing itu kayaknya sama aja ya kan Nah untuk tekstur ini ya mirip-mirip kayak realisme tuh gua kesini langsung nah langsung kayak begitu ya kan ada sini kita langsung aja liat teksturnya kayak gimana berang Nuh kayaknya gua nggak bisa cuy nah kayak gini aja nggak bisa ksono cuy ada item-item Hai Wih gue kira PBR tadi cuy kok diri jauh lu lihat tuh kayak ada VVR nya tapi ternyata tidak ya nggak mungkin PBR kan soalnya kan ini untuk MCPA ya ada siang PBR cuman nggak banyak gitu lumayan mantap sih untuk tekstur ini ini bisa di MCPA dan lumayan ringan bisa dimana Bang kalau n kayaknya nggak terlalu ringan di mid-range lah cuy kalau kalian pengen nyobain tekstur ini di HP bisa nih ya Bang di HP bisa kalau kalian nanyain Bang sedernya kok nggak bisa Bang ya nggak bisa lah Bang gimana sih Bang udah gimana sih gua pengen ngomong ya Bang nah disini untuk tekstur apanya glasnya ini kayak begini kali di teksur ini kayak default di Minecraft cuman ini aja tuh kalau gelap ini kayaknya di teksturin dari glasnya cuman satu ya kan yang ini Waduh nggak bisa sih nggak bisa begitu ada sini kita bakalan coba TMD dulu dan kita bakalan coba melihat untuk teksturnya ini sebentar ya Bang nah disini kenapa dia glowing semua Bang ini di glas digressnya itu pun glowing Bang nah bukan glowing apa sih ada refleksionnya itu Bang karena dia kan nggak PBR jadi untuk texturing ini semuanya dilihat kayak mengkilap gitu cuy nah pokoknya begitulah agak susah sih jelasinnya Oke dan disini kalian bisa lihat apa ini ini adalah babi babinya sih sangat imut-imut sekali ingin sekali aku memelihara tapi ah begitu Oke kalian bisa lihat di sini udah udah lumayan mantap dan disini agak gelap ya karena teksturnya Cuy kalau kalian coba pakai kemarin gua pakai apa ya yang bun eh bukan bun shader apa tuh gua nyobain bentar Nostalgia cuy nah Nostalgia hari ini wet gua pakai dengan tekstur ini dia tuh untuk grace dan bloggrasnya itu lumayan bagus itu ada agak berbedanya gitu untuk warnanya itu berbeda lumayan mantap lah nah disini kalau di kali ray tracing kelebihannya apa ya menurut gua cuman di daerah air yang lumayan realistik ada real-time pencahayaannya dan reflection itu aja sih sama kayak ray tracing kebanyakan cuman ditambah tekstur gini doang dan disini gua ada bayangan kebayangan apa pergerakannya gitu ya cuy Oke kita bakal lanjut untuk tekstur ketiga java atau tekstur realistik nah ini untuk ininya ringan cuy serius untuk tekstur ketiga ini bisa di java tetapi lumayan ringan aja kalau kalian kombinasi dengan shader yang ringan ringan juga soalnya tekstur ini enggak berat-berat banget gitu kan langsung saja kita ke review di javanya let's go oke nah gua udah masuk ke java editionnya dan kita bakal lihat untuk tekstur dan shadernya nobacoy gaming dan disini untuk shadernya yang pertama nah disini untuk shadernya menurut kalian ringan itu apa nah kalau menurut gua yang paling ringan dan lumayan realistik itu adalah bsl enggak ada obat sih bsl no number one gitu ya Emang kalau kalian bosen untuk pencahayaan ke BSL bisa yang lain kayak cokopik atau seder-seder ringan yang lainnya nah disini gua pakai bsl karena ya lumayan banyak yang pakai dan eh pencahayaan ya lumayan bagus gitu loh nah pokoknya gua pengen bsl aja dah gitu loh nah untuk bsl ini kalau versi 8 kalian rasanya nge-lag kalian bisa beralih ke versi 7 atau kalian bisa beralih ke versi yang 6 cuy yang menurut gua 6 tuh udah paling ringan nah disini untuk video untuk resuspeknya itu resuspeknya gua pakai urban 2.5 nah ini tekstur yang lumayan amazing dan dia tuh nggak terlalu berat gitu loh untuk life nya itu better life ya cuy kita bakalan coba lihat saja langsung nih Oke gua bakalan skip sampai kita masuk ke world nya let's go Oke udah masuk ke map nya dan kita bakal disini Oke sorry ini kalau kayak gimana ya kurang semut gitu karena kemarin gua udah nyoba ini bagus banget cuy fps nya tuh di atas 60 fps tapi ini entah kenapa pokoknya PC warna ini dari kemarin tuh nggak jelas gitu cuy nah mungkin drivernya kemarin gua coba cik ternyata drivernya belum di update mungkin ada lagi sih gua bakalan coba cari lagi kenapa dia bisa begini ya kan tapi saya lihat tadi di ray tracing itu udah bagus nah disini itu entah kenapa kayak begini gitu cuy nah nantilah gua cari kenapa bisa begini yang enggak semut gitu biasanya tuh Wah gila sih gak like cuy pake BSL gua udah pernah nyoba juga di video kemarin kalau misalnya aja itu gua pakai BSL no lag no lag gaming ini kenapa lag gitu enggak tahu dah gue oke di sini kita bakalan coba untuk teksturnya karena kita bakal fokus ke review tekstur bukan fps ya yang jelas ini lumayan ringan lah kalau kalian pakai PC yang lumayan nggak terlalu kentang-kentang juga karena tekstur yang 256x juga nah 128x kayaknya kalau PC kentang bisa juga cuman shadernya lebih ringan lagi gitu cuy nah kalau untuk BSL kayaknya bisa di 30 fps-an oke di sini kita bakal coba lihat untuk teksturnya tuh kayak begini sangat-sangat mantap dan by the way ininya apa nih mirip kayak nap ya cuy nap yang full gitu yang udah bayar gitulah ini klik apa dah nah klik ini Fern nah untuk Fern ini mirip-mirip kayak nap yang full atau yang bayar udah pernah lihat youtuber-youtuber yang showcase gitu kalau gua sih belum pernah beli ya gua yang gratis itu nap gratis itu ya nggak yang ininya nggak ada gitu cuman di daerah bloggerasnya ini aja nah di sini kalian bisa lihat untuk gabungan antara shader dan tekstur ini sangat-sangat realistik apalagi ininya itu better left gitu cuy tuh sangat-sangat amazing ini nggak tahu dah pengen ngomong apa lagi gua cuy pokoknya amazing kalau kalian nyobain tekstur yang nggak terlalu berat tetapi ada better left nya nah sebenarnya ada sih stay true kalau stay true itu kan lebih ada kayak 16x atau default di Minecraft nya kalau ini better left nya itu lumayan realistik cuy nah jadi tunggu apalagi kalau kalian ingin download silahkan download dan by the way ini juga connected glass connected grass kalau kalian tivin di javanya mode connected block bukan connected grass sih connected block lebih tepatnya jadi begini lumayan ya bukan lumayan sih menurut gue keren sekali ya cuy dan ini gratis ya 128x kalau kalian pengen 256x atau 512 itu baru vayer boss nah disini kita bakalan coba keliling-keliling bentar nah ini agak enggak semut nantiklah mungkin di next video bakalan kalau gua ingat bakalan gua kasih tahu penyebabnya tuh kenapa ya nah oke untuk tekstur ini ternyata kayak ada apa ya pom pom gitu atau apa sih itu ada pbrnya itu sangat-sangat begitu sangat-sangat amazing gitu kan kalau di Minecraft PA itu namanya kayak pom gitu cuy untuk teksturnya tuh nimbulnya itu sangat-sangat menimbul gitu kan ini aku ngomong sangat-sangat mulu gitu kalau PC atau laptop kalian pakai yang high-end nah kalian bisa coba pakai cokopik yang pbr test atau tekstur-tekstur yang support pbr atau ccptg itu mungkin untuk bayangannya itu lebih bagus sih Nah begitulah untuk tekstur ini sekilas tuh begitu kalau kalian pengen download ya download aja link ada di deskripsi ya kan oke mungkin video sampai disini dulu kalau kalian ada saran next kita bakal nge-review shader atau tekstur apalagi silahkan komen di kolom komentar gitu kan kalau kalian ada shader atau tekstur yang ingin di review di channel ini ADM aja di IG gua cuy oke ini bang kok di tekstur javanya bentar banget bang belum nyampe lima menit nih bang ya karena mau bahasa apa gitu kan ini udah sangat mantap gitu kalian bisa cek aja disini karena nih gua bilang saya lagi untuk map di java edition itu apa ya map untuk review teksturnya itu enggak ada gitu capek gua cari kalau mega building kayak begini itu banyak itu untuk map ini menurut gua lebih bagus di shader gitu kalau untuk tekstur ya kurang gitu kan oke dah video sampai disini dulu thanks for watching see you guys dadah sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax